Hai bro balik lagi di channel gua Nuga present sebelum kalian tonton video ini jangan lupa like comment subscribe channel ini dan follow juga Instagram gua namanya Nuga dot present ada di deskripsi video tentunya bro Oke jadi di video kali ini gua bakal mereview atau membahas singkat padat jelas tentang atau seputar pelatih atau manajer di PS mobile ya jadi sebenarnya formasi ini itu udah nggak langka sebenarnya nggak langka cuman memang jarang banget gitu bro pelatih dengan tipe 424 atau dengan tipe empat penyerang mobile gitu ya empat penyerang itu bener-bener murni empat penyerang bro kita cek di manajer karena setahu gua gitu ya dengan formasi yang 424 ini ini hanya ada di airmari kalau nggak salah airmari terus ada juga dulu kalau nggak kalau nggak salah ada dua ketahu tiga formasi pelatih yang menggunakan 424 dan gua nemu ini baru dua minggu yang lalu kalau nggak salah baru gua sempat review atau bahas sekarang the formasi dengan empat baik dua pemain tengah dan empat pemain depan asli empat pemain depan ya jadi sayapnya itu bisa second striker bisa RWF-LWF dan berduanya itu bener-bener second atau center forward atau striker murni bro ya dan sini gua bakal langsung buka aja nih pelatihnya jadi nama pelatihnya itu si El Nuzal ya kita lihat dulu El Nuzal ini di informasi di manajer dari Spanyol enggak tahu ini klubnya apa Anta berantah grupnya Anta berantah ini ya 424 jadi murni banget gitu bro empat pemain depan kecocokannya masih jelek sih karena gua jarang mainin Hai susah-susah gampang sih menurut gua formasi ini ya bener-bener kalau menyerang itu total nyerang tapi ketika serangan baliknya ini kelemahannya itu ketika serangan balik padahal taktik penyerangnya ini serangan balik atau umpan lambung ya longbol gitu bro jadi nggak cocok lah buat kalian yang suka tiketaka atau main umpan dekat jarak dekat gitu bro ya gaya bertahannya tekanan di depan karena memang pemain depannya itu ada empat ya konservatif menakannya juga kurang agresif menurut gua jadi buat kena counter-attack itu terlalu riskan untuk kebobolan dengan formasi seperti ini ini untuk ketak aktif bertahannya ya konservatif juga kita langsung lihat aja formasinya seperti apa di sini itu gua udah sempat gitu ya mainin beberapa match pakai si pelatih ini kita ganti squad dulu si El Nozal ini ini masih baru gue dapat jadi mungkin dari kalian bisa beli atau cari aja di shop manager siapa tahu ada si El Nozal kali ini muncul lagi karena si air marik itu udah sangat-sangat langka dan jarang banget mungkin buat kalian yang udah beli syukur gitu bro untuk yang belum punya si air marik ini salah satu alternatif juga karena untuk formasi yang 424 ini ya memang kebanyakan sih serangan balik gaya menyerangnya itu umpan jauh atau longbol ya Nah ini si El Nozal ini seperti ini nah disini gua terapinya dua second striker striker karena nggak ada sayap ya Nah jadi bisa bener-bener menyerang full sih dua striker muni dan sedua second striker menopang di belakangnya cuman kelamaannya memang ada di bagian tengahnya yang sangat-sangat berlubang sekali bro disini gua taruh dua DMF ya mungkin nanti ke menyerangnya agak berkurang tapi lebih stabil stabil aja gitu bro kebelakangnya jadi nanti kalau menyerang pun total hanya empat pemain saja di depan dan di tengahnya itu si DMF nya menunggu gitu bro kalau ada serangan balik yang tiba-tiba gitu ya jadi sebenarnya ini bisa juga pasang cmf tapi sangat riskan kalau gua menurut gua sih lebih baik pasang dua DMF aja terus di kirinya kalau ada LWF-RWF depannya second striker atau striker muni seperti ini bro Oke jadi segitu aja review kali ini atau penjelasan singkatnya coba kalian komen di bawah pendapat kalian tentang formasi ini ini apakah kalian cocok menggunakan formasi ini atau enggak kalau gua dulu udah pernah cocok ketika main pes terus ya pas ikutan event turnamen gitu pakai formasi ini 424 memang enak cuman masalahnya di lini belakangnya memang longgar atau di lini tengahnya sangat-sangat longgar Oke jadi segitu aja video video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe Terima kasih